Komnas HAM perempuan sebut kasus bau ikan asin masuk ke pelecehan seksual di larsirnakita.id Akibat ucapan soal bau ikan asin Galih Ginanja telah dilaporkan mantan istrinya Virus Arafik pada pihak polisi Mulanya Galih mengaku bahwa apa yang ia katakan itu merupakan fakta Cuma yang saya bilang itu adalah faktanya seperti itu Kadang netizen aja berpikiran lain Ungkap Gali dalam tayangan silet Namun dalam tayangan rumpi 3 Juli 2019 Galih Ginanja menjelaskan Bahwa ikan asin yang dimaksud dalam makanan dan tak ada maksud untuk menyendir siapapun Salah saya dimana ya Kalau saya beropini kalau untuk ikan asin itu adalah makanan Tidak menjurus kemana-mana Ungkap Gali mengelak tuduhan publik soal ikan asin yang mengarah pada organ intim perempuan Tidak Tidak menyendir Memang disitu konten Saya bilang ikan asin itu makanan Saya itu bilang makanan tambah Gali Perkataan Gali soal ikan asin sempat membuat heboh negeri ini Termasuk mendapat kecaman dari banyak orang Dalam tayangan pagi-pagi pasti happy 4 Juli 2019 akhirnya ada pihak dari Komnas Perempuan angkat bicara soal kasus Bahwa ikan asin tersebut Wakil Ketua Komnas Perempuan Dr. Dr. Anda Budi Wahyudi MMMA Mengungkapkan apa yang sedang viral saat ini soal ikan asin Masuk pada pelecehan seksual Ibu sebagai wanita dan juga sebagai wakil Ketua Komnas Perempuan juga menyikapinya Gimana Bu? Tanya Uya Kuya Ini kan nyata banget ya Kasus ikan asin Masuk kategori pelecehan seksual ya Dimana ada satu ungkapan apalagi ada buktinya Yang menyerang atribut seksual Jawab Budi Wahyudi Ini ada bukti bahwa rekaman itu memang ada konteks Menendahkan harkat dan martabat perempuan tambahnya Budi Wahyudi mengaku Mengapresiasi para korban yang bersedia melapor Kasus pelecehan seksual yang dialami Tujuannya yaitu untuk memberi efek jera pada pelaku Komnas Perempuan mengapresiasi Ya bagi para korban yang bersedia melaporkan kasus pelecehan seksual Karena ada proses penjeraan Bagi pelaku Ujar Budi Wahyudi Tempatkan perempuan sebagai subyek yang memang harga dan martabat yang dilindungi Tidak direndahkan tambahnya Jika kalian lupa sebelumnya Gali Kinajar membandingkan soal hubungan ranjangnya Antara saat bersama Berby Kumalasari dan saat masih bersama Virus Arafik dalam akun YouTube Raya Utami dan Benu Saat itu Raya Utami bertanya soal hubungan ranjangnya dengan mantan istri Wah 15 menit juga udah paling panjang tuh Jawab Gali dengan santai Karena apa? Kumalasari tuh orangnya bersih Risik Gue aja nih mau cium Beb gigi kamu bau Gue udah sikat gigi Nggak aku nggak mau sikat gigi Besok karakter gigi Gimana caranya itu? Gigi dicabut langsung gitu Ucap Gali Menjelaskan pengalamannya dengan Berby Kumalasari Kalau yang Ono, mantan istri Lo tau kan? Buka tudung saji Ah, ikan asin Tutup lagi Cerita Gali Bagaimana menurut kalian? Setuju? Dengan wakil ketua Komnas perempuan Yang menyatakan bahwa Kasus bau ikan asin itu termasuk pelecehan seksual? Oke Silahkan Berikan komentar terkait hal ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton